Kedera Ketua DPD Demokrat Papua Barat Abdul Faris Umlati mengajak kader dan simpatisan partai mengembalikan kejayaan demokrat di pemilu 2024 dengan memenangkan pemilu presiden dan pemilu legislatif serta pilkada 2024. Ajakan Ketua DPD Demokrat Papua Barat Abdul Faris Umlati disampaikan menanggapi harapan penjabat wali kota Sorsia Ranggad di hud demokrat ke-21 agar demokrat mengembangkan diri menjadi partai yang dicintai rakyat. Kepada wartawan selesai meresmikan Sekretariat DPD Demokrat Kota Sorong dan Demokrat Center di hari ulang tahun Partai Demokrat ke-21 tanggal 9 September 2022 mengatakan harapan penjabat wali kota agar demokrat bisa menjadi partai yang dicintai rakyat telah dikomitmenkan dengan menabuh genderang mengembalikan kejayaan demokrat. bahwa demokrat pernah memimpin ketua partai ketua DPD Provinsi Papua Barat dengan meraih kaya dapur 9 kursi hari ini kami 6 kursi kami yakin tanggal 9 ini pasti akan memberikan sebuah hasil hasil yang tentunya kita capai adalah 9 kursi secara optimismenya bahwa kami target kami adalah ketua DPRD dan bukan saja di tingkat provinsi tetapi kabupaten kota di provinsi ajakan ketua DPD Demokrat agar kader partai mengembalikan kejayaan demokrat disambut ketua DPC Demokrat Kota Sorong Jameson Newe SE dengan menjadikan demokrat center yang baru diresmikan di depan bandara Deo sebagai rumah penempah kesadaran berdemokrasi terutama kepada pemilih pemula menggunakan hak politik memilih calon yang benar-benar dibutuhkan rakyat strategi dari Partai Demokrat yaitu kita akan ada untuk masyarakat jadi saya yang bertanggung jawab di kota Sorong ini sebagai ketua DPC Partai Demokrat tentunya akan lebih banyak untuk adakan pertemuan atau konsolidasi dengan masyarakat sehingga apa yang menjadi aspirasi mereka apa yang menjadi keinginan dari masyarakat itu sendiri kita bisa mengawal saya selalu ketua DPC Kota Sorong akan mewujudkan kejayaan Partai Demokrat yang dahulu untuk jaya kembali atau kita akan membirukan kota Sorong dan target utama kita kalau sekarang kita punya tiga kursi tentunya saya akan berupaya bagaimana caranya untuk kalau dari tiga bisa menjadi lima bahkan enam sehingga kita bisa mendapatkan satu fraksi untuk pemilu kata ke depan komitmen yang sama juga disampaikan ketua DPC Demokrat Kabupaten Sorong Leksi Durim Malang dengan mengkonsolidasi kekuatan untuk memenangkan partai di pemilu dan pilkada serentak 2024 kita konsolidasi kami jaga dan bagaimana juga semangat kita untuk berbakti kepada masyarakat kita melakukan terus secara kontinu bakti-bakti sosial bantuan-bantuan kepada rakyat sehingga kami mengetahui kekuatan kita ke depan kursi DPC Demokrat Kabupaten Sorong paling tidak lima kursi adalah satu fraksi murni sehingga kami bisa mendapatkan calon atau tiket yang bisa mencalonkan Bupati Kabupaten Sorong Ketua Panitia HUT Demokrat ke-21 Anneke Like Makatu menampik pertanyaan yang menyebut kemeriaan HUT yang ditandai dengan pembagian door prize puluhan hadiah sebagai ajang pamer diri karena tujuan utama panitia adalah bagaimana mendekatkan partai dengan masyarakat baik ini sebenarnya bukan bentuk pamer tetapi ini partisipasi dan simpati dari beberapa teman pengurus terutama juga dari Ketua Partai Demokrat Bapak Afu ya kami mewujudkan itu sebagai bentuk cinta kasih perhatian kami ya bila mana ada acara ulang tahun kan pasti ada hadiahnya juga ya jadi ada yang diberi ada yang memberi ya itu salah satu kegiatan kami bahwa ini memang benar-benar murni dari hati kami untuk membahagiakan juga orang lain bukan hanya untuk kita sendiri bukan untuk Partai Demokrat tetapi untuk semua orang terutama kader Partai Demokrat Gaung mengembalikan kejayaan Demokrat yang ditabu di HUT Demokrat yang ditandai dengan peresmian sekretariat DPC Demokrat Kota dan peresmian Demokrat Center akan dilaporkan dalam laporan khusus Tim Liputan Jawa M Channel terima kasih telah mengembalikan terima kasih telah mengembalikan